Halo, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini, Mimin akan mengulas alur cerita film Gajini. Gajini adalah sebuah film aksi seru yang dirilis tahun 2008. Ditulis dan disutradarai oleh Murugados dengan gelimaks yang ditulis oleh Amir Khan. Film Gajini ini dibintangi oleh Amir Khan yang berperan sebagai Sanjay Singhhania, yang menjadi pengusaha sukses. Namun seiring waktu, Sanjay berubah menjadi brutal dan menjadi pembunuh untuk membalaskan dendamnya. Seperti apa keseruannya? Pasti sudah gak sabar kan? Inilah alur cerita film Gajini. Film diawali oleh Sunita, yang merupakan siswi kedokteran. Dia menemukan berkas tentang Sanjay Singhhania, yang mengalami hilang ingatan jangka pendek. Dia menginginkan hal tersebut menjadi bahan penelitiannya, namun ditolak oleh profesor. Profesor menjelaskan bahwa Sanjay Singhhania hanya dapat mengingat selama 15 menit karena dia mengalami pukulan di bagian kepalanya. Kasus ini juga tengah diusut oleh polisi. Di tempat lainnya, Sanjay melakukan pembunuhan terhadap anak buah dari Gajini. Dia lalu menggali informasi mengenai Gajini dengan memfoto ataupun mentato tubuhnya agar Sanjay dapat mengingat kejadian-kejadian yang menimpanya berkenaan dengan Gajini. Suatu hari, Sanjay menuju rumah sakit. Sanjay bertemu dengan Sunita. Sunita mendekati Sanjay untuk menggali informasi mengenai dirinya. Agar Sanjay tidak lupa kepada Sunita, Sunita meminta Sanjay untuk memotretnya, lalu menuliskan Friends di foto. Suatu hari, Inspektur Arjun Yadav yang menangani kasus pembunuhan mendatangi apartemen tempat Sanjay tinggal. Dia menyelinap masuk dan memukul kepala Sanjay hingga tak sadarkan diri. Kemudian, Yadav mengikat tubuh Sanjay yang dalam keadaan pingsan. Yadav berupaya menyelidiki Sanjay yang telah melakukan pembunuhan. Yadav menemukan sebuah buku diari milik Sanjay, lalu dia membacanya. Flashback Pada tahun 2005, Sanjay merupakan pimpinan perusahaan Airface Global Network. Suatu hari, Sanjay bersama dengan karyawannya berusaha mencari tempat strategis untuk menentukan letak papan reklama promosi iklan mereka. Salah satunya berada tepat di rumah Kalpana yang merupakan bintang iklan. Karyawan Sanjay menemui Kalpana yang sedang berada di lokasi syuting iklan. Satfir Kohli, sutradara Kalpana serta rekan kerjanya, mengira Kalpana adalah tunangan dari Sanjay. Sehingga berita hubungan Sanjay dan Kalpana menyebar hingga ke telinga Sanjay. Sanjay merasa kesal, dia pun ingin menemui Kalpana. Suatu ketika, Sanjay melihat Kalpana sedang menolong anak-anak Tuna Netra. Hal ini membuat Sanjay kagum kepada Kalpana. Di hari berikutnya, Sanjay bergegas menemui Kalpana. Di luar dugaan, ternyata Kalpana adalah orang yang ia kagumi. Sementara itu, Kalpana yang tidak mengetahui orang di hadapannya adalah Sanjay. Kalpana menganggap Sanjay ingin mendaftarkan diri untuk menjadi bintang iklan dan saat itu Kalpana mengaku tunangan dari Sanjay. Sehingga Sanjay tersenyum. Sanjay yang telah terpesona dengan Kalpana, membiarkan Kalpana membohonginya. Sanjay lalu menggunakan nama palsu dengan nama Satchin. Sanjay dan Kalpana kini menjadi teman. Sanjay begitu menikmati penyamarannya menjadi orang miskin. Suatu hari, Satfir meminta Kalpana untuk mengundang Sanjay di pesta tahun baru sehingga membuat Kalpana menjadi bingung. Kalpana lalu meminta bantuan kepada Satchin untuk berpura-pura menjadi Sanjay. Satchin datang ke pesta. Kalpana masih belum mengetahui Satchin adalah Sanjay yang sebenarnya. Penampilan Sanjay begitu memukau. Kalpana yang polos sangat terkejut karena menganggap Satchin sangat pandai berakting. Setelah menghadiri pesta, Satchin menemani Kalpana untuk kembali ke rumah. Ketika berada di dalam bus, Satchin mengungkapkan isi hatinya kepada Kalpana bahwa dia telah jatuh cinta dan ingin menikahinya. Hal itu membuat Kalpana terkejut. Hanya saja Kalpana belum mau menjawab. Kalpana meminta waktu sampai esok hari. Kalpana turun dari bus, sementara itu Sanjay berbicara dalam hatinya. Jika Kalpana menerimanya, dia akan mengungkapkan bahwa dia adalah Sanjay Singhhania. Jika tidak diterima, maka Sanjay akan menghilang dari kehidupan Kalpana untuk selamanya. Dan diari 2005 pun berakhir. Kembali ke masa kini. Yadav penasaran dengan apa yang terjadi selanjutnya. Yadav menemukan diari tahun 2006. Ketika Yadav ingin membaca diari, Sanjay terbangun dan mengamuk. Yadav berhasil dilumpuhkan oleh Sanjay. Dan disekap di apartemen Sanjay. Di hari berikutnya, Sanjay menghadiri sebuah acara dan saat itu dia bertemu dengan Gajini. Sanjay lalu memotret wajah Gajini. Kemudian, Sanjay menelpon Gajini dan memintanya turun ke tempat parkir. Namun sayang, yang menerima telepon tersebut bukan Gajini, melainkan anak buahnya. Sanjay yang tidak bisa mengingat dalam jangka panjang langsung menyerang anak buah Gajini. Tiba-tiba Gajini datang bersama anak buahnya dan menghujani Sanjay tembakan. Beruntung Sanjay berhasil lolos. Anak buah Gajini yang sekarat mengatakan bahwa dia mengincar Gajini. Dia mengatakan bahwa karena kejadian dua tahun yang lalu. Belum selesai berbicara, anak buah Gajini tersebut telah meninggal. Gajini merasa ketakutan dengan ancaman yang dihadapinya kali ini. Dia memutuskan untuk membunuh musuh-musuhnya. Suatu ketika, Sunita mendatangnya apartemen Sanjay. Dia menemukan foto-foto korban pembunuhan yang dilakukan oleh Sanjay. Dan juga foto Gajini yang merupakan target utama Sanjay. Sunita mengambil foto tersebut dan juga diari milik Sanjay, serta dia membebaskan Yadav. Seketika Sanjay datang yang membuat Sunita dan Yadav terkejut. Karena gangguan ingatannya, Sanjay merasa kebingungan melihat Sunita dan Yadav berada di apartemennya. Sanjay bertanya, sedang apa kalian? Namun Yadav ketakutan. Yadav dan Sunita kabur sehingga Sanjay berupaya mengejarnya. Yadav tewas setelah tertabrak mobil. Kemudian Sanjay mengejar Sunita seketika ingatannya menghilang. Sehingga Sunita berhasil lolos. Sunita menganggap Sanjay sangat berbahaya. Dia berinisiatif untuk memberitahu Gajini bahwa dia menjadi target pembunuhan yang akan dilakukan oleh Sanjay. Gajini merasa lega karena telah mengetahui orang yang mengincarnya. Suatu malam, Sanjay memasuki rumah Gajini. Namun rumahnya kosong karena Gajini juga bersiap menghadapi Sanjay, tapi di tempat lain. Tiba-tiba telepon berdering. Sanjay menerima telepon tersebut. Ternyata Sunita lah yang menelponnya. Sunita merasa khawatir karena Sanjay memiliki fotonya. Dia bermaksud untuk meminta pertolongan Gajini, tapi justru dia mebeberkan kepada Sanjay. Tanpa ragu, Sunita juga memberitahu alamatnya. Mendengar hal itu, Sanjay langsung bergegas ke tempat Sunita. Sanjay berusaha menyerang Sunita, namun dia berhasil mengurung Sanjay di dalam lift. Tak berserang lama, polisi pun tiba. Sanjay berhasil diringkus oleh polisi. Sunita masih terpengaruh oleh Sanjay. Dia ingin mencari tahu sosok Sanjay yang sebenarnya. Sunita mulai membaca diari Sanjay. Flashback ke tahun 2006, yang merupakan kelanjutan kisah Sanjay bersama Kalpana. Kalpana menyatakan kepada Sachin bahwa dia juga mencintainya. Hanya saja dia akan menikah sebelum dirinya memiliki tiga mobil mewah. Sachin pun menunda untuk mengungkapkan bahwa dia adalah Sanjay. Sanjay berusaha mencari cara untuk mewujudkan impian Kalpana dengan meminta asistennya untuk memberikan apartemen dan sebuah mobil, bagaimanapun caranya. Suatu hari, Sachin datang ke kediaman Kalpana. Dia berbohong kepada Kalpana bahwa dia harus keluar kota selama 10 hari karena ibunya sedang sakit. Ketika Sanjay akan pergi, Kalpana meminta agar Sachin menemuinya. Sachin menepati janjinya dengan menemui Kalpana. Tanpa diduga, Kalpana memberikan sejumlah uang kepada Sachin, yang merupakan hasil dari menjual mobilnya. Lalu ia memberikannya kepada Sachin untuk biaya mengobati ibunya yang sakit. Sachin sangat terkejut melihat kepolosan Kalpana. Sachin merasa kesal pada dirinya sendiri setelah melakukan kebohongan terhadap Kalpana. Sachin pun pergi meninggalkan Kalpana. Diari pun terputus. Kembali ke masa kini, Sunita sangat penasaran dengan kisah Sanjay dan Kalpana. Dia memutuskan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada Sanjay dan Kalpana. Sementara itu, di kantor polisi, dokter dan manajer Sanjay mengajukan permohonan yang akhirnya Sanjay dibebaskan. Gajini yang masih tertekan oleh ancaman Sanjay tak membiarkan begitu saja. Dia dan anak buahnya mendatangnya apartemen Sanjay. Sanjay yang masih terpengaruh obat penenang masih tak sadarkan diri. Awalnya Gajini berencana membunuh Sanjay, tapi karena Sanjay menderita hilang ingatan dalam 15 menit, akhirnya Gajini menghapus tato mengenai dirinya di tubuh Sanjay. Sementara itu, Sunita dan temannya berupaya mencari informasi mengenai kisah Kalpana dan Sanjay. Sunita bertemu dengan seorang anak yang bebas setelah mendapatkan pertolongan Kalpana dari ancaman perdagangan anak yang dilakukan oleh Gajini. Anak tersebut bercerita kepada Sunita dan temannya. Kembali ke masa lalu, Kalpana berhasil menyelamatkan 25 anak dari ancaman kejahatan perdagangan anak yang dijalankan oleh Gajini. Gajini berusaha menuntut balas terhadap Kalpana. Gajini bersama dengan pasukannya mendatangi kediaman Kalpana, berusaha untuk membunuhnya. Namun, Kalpana berhasil bersembunyi. Di saat yang sama, Sanjay tiba ke India. Dia ingin memberikan kejutan kepada Kalpana. Dia mendatangi apartemen Kalpana. Kalpana yang masih bersembunyi mencoba menelpon Sanjay. Namun sial, handphone Sanjay tertinggal di mobil. Tak mendapat respon dari Kalpana, Sanjay pun pergi meninggalkan apartemennya. Sementara itu, di dalam apartemen Kalpana masih ketakutan. Salah satu penjahat hampir saja menemukan Kalpana. Namun, penjahat yang lain menemukan pintu belakang telah terbuka. Mereka mengira Kalpana telah kabur melewati pintu tersebut. Para penjahat bergegas meninggalkan apartemen. Namun sial, Sanjay yang berada di dalam mobil memeriksa handphonenya dan menemukan dua panggilan tak terjawab dari Kalpana. Sanjay langsung menelpon balik. Seketika para penjahat mendengar dering dari ponsel Kalpana, mereka kembali ke dalam apartemen dan benar saja Kalpana ditemukan. Sanjay sangat kaget mendengar teriakan Kalpana. Dia segera kembali. Ketika sampai di kediaman Kalpana, Sanjay terkejut setelah Kalpana tertusuk pisau di tubuhnya. Tidak lama kemudian, Gajini memukul kepala Sanjay. Sanjay pun teroboh. Di saat Sanjay tidak berdaya, Gajini dengan sadisnya membunuh Kalpana tepat di depan Sanjay. Sejak saat itu, Sanjay hanya dapat mengingat 15 menit saja dan mulai berupaya untuk membunuh Gajini. Sementara Kalpana tewas di hadapan Sanjay tanpa mengetahui bahwa Sachin adalah Sanjay. Akhirnya, Sunita mulai menyadari bahwa Gajini adalah orang yang jahat. Sunita lalu menemui Sanjay yang tengah berada di rumah sakit. Sunita menjelaskan semuanya dengan memberikan diari miliknya sehingga membuat ingatan Sanjay kembali pulih dan dia pun mengamuk. Sanjay menghubungi Gajini dan mengancam akan menutup balas. Mendengar ancaman tersebut, Gajini menyesal membiarkan Sanjay tetap hidup. Dia memerintahkan anak buahnya untuk berkumpul di markas. Ketika mereka pergi, Sanjay dan Sunita mengikutinya. Tanpa fikir panjang, tanpa rencana yang matang, Sanjay langsung menerobos markas Gajini. Sanjay dihadang pasukan Gajini, tetapi Sanjay dapat melumpuhkannya. Sanjay bertemu dengan Gajini dan langsung menghajarnya. Namun celaka. Seketika ingatan Sanjay menghilang, Sanjay tiba-tiba menjadi bingung. Ketika Gajini bersembunyi, Sanjay justru ada di belakangnya. Namun dia tidak mengenali Gajini. Gajini yang mengetahui ingatan Sanjay telah hilang, langsung memanfaatkannya. Dia berpura-pura meminta perlindungan atas Gajini dan mengaku teman Sanjay. Saat Sanjay mulai terkecoh dengan cepat, Gajini menusuk perut Sanjay. Sementara itu, Sunita yang berusaha membantu Sanjay juga terkena hantaman Gajini. Gajini berusaha membunuh Sunita di hadapan Sanjay. Persis yang dia ingin lakukan kepada Kalpana. Sehingga membuat Sanjay kembali teringat. Dia pun mengamuk. Akhirnya Sanjay membunuh Gajini dan berhasil menyelamatkan Sunita. Beberapa hari kemudian, Sanjay mendatangi ulang tahun anak kecil. Rupanya dia masih menderita hilang ingatan jangka pendek. Sunita menemuinya dan memberikan Sanjay hadiah. Setelah dibuka, ternyata hiasan dinding yang merupakan bekas kaki Sanjay dan Kalpana. Bayangan Kalpana pun kembali hadir, yang membuat Sanjay sangat sedih. Dan film pun selesai. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.